Gedung baru RSUD pemangkat ini diresmikan Bupati Sambas Satono. Ada pun fasilitas yang ada di gedung baru ini diantaranya instalasi gawat darurat, ruang bersalin, NICU, PICU, dan penampungan air bersih. Dengan gedung baru ini, pihak rumah sakit pun berkomitmen untuk meningkatkan layanan kemasyarakat, termasuk layanan tuntas tanpa rujukan untuk menuju sambas berkemajuan. Selain itu, menurut Direktur RSUD, Yana Sumartana, gedung baru ini tentu mesti dibarengi dengan SDM yang memadai untuk peningkatan pelayanan dan keselamatan pasien. Dengan personil seluruh dokter spesialis yang ada di urusasi pemangkat, dengan ada dari kopjin kandungan, kemudian dokter bedah, dengan spesialis penyakit dalam, anak, dan ada penunjang lain, syarat, jiwa, kemudian fisioterapi, itu diharapkan pasien yang ada khususnya di Kabupaten Sambas kita bisa telayani dengan baik dan mereka akan kuas dengan pelayanannya. Dengan catatan ada dengan SDM yang kita akan lebih ditingkatkan lagi untuk skill dan kinerja untuk mereka agar pelayanan lebih baik dan lebih maju lagi untuk daerah pemangkat. Pada hari ini kita sama-sama resmikan rumah sakit umum daerah pemangkat. Mudah-mudahan dengan adanya faktas yang bagus, dua lantai, ada picu, ada nicu, ada rumah bersalin, ada penampung air. Mudah-mudahan juga seimbang dengan pelayanan permasyarakat untuk bagaimana meningkatkan pelayanan bidang kesehatan lebih baik dan permasyarakat. Dari Sambas, Zainuddin Pondi, Pimung Berintekan.